Intro Patroli laut dilaksanakan tim gabungan dipimpin langsung oleh Lantamal 14 menyisir sejumlah pulau di wilayah Sorong, terutama angkutan kapal yang ada di area pelabuhan untuk memberikan himbawan, salah satunya penegakan protokol kesehatan. Kegiatan patroli laut merupakan bentuk keseriusan unsur kemaritiman yang terdiri dari Lantamal 14, Kantor Syabandar Otoritas Pelabuhan, Pelindo 4, Pelni, KP3 Laut, dan Pol Airut untuk memastikan lalu lintas arus mudik dan pelayanan barang berjalan dengan baik. Serius untuk mendukung, mewujudkan bahwa lalu lintas, pelayaran barang, orang yang melalui laut dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk titik-titiknya di mana aja nih Pak? Titik-titiknya sepanjang perairan yang ada di Sorong Raya kita laksanakan. Sejauh ini perairan Laut Sorong dalam keadaan aman menjelang Natal dan Tahun Baru. Patroli laut akan dilaksanakan hingga Januari 2021 mendatang. Masyarakat yang akan melaksanakan mudik dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan menjaga keamanan saat berangkat maupun akan tiba di pelabuhan Laut Sorong. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat